Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, channel Bambang Scribno Kali ini akan menyampaikan materi video tutorial Yang masih biasa, yaitu belajar bersama berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Untuk itu, marilah kita selalu menjaga kesehatan Agar bisa belajar bersama untuk berbagi ilmu Anak-anakku semuanya, ayo kita mulai pembelajaran kali ini Dengan materi, selamatkan makhluk hidup tema 1 sub tema 2 Hewan sahabatku di kelas 6 Perhatikan anak-anakku semuanya, binatang-binatang ini Sungguh bahagianya berada di padang rumput Dan di belakangnya hambaran dano dan kekayaan alam yang ada Kita ketahui bahwa kekayaan alam ini mempengaruhi roda ekonomi Kekayaan ekonomi rakyat akan berpengaruh pula terhadap kekayaan negara Demikian pula, kekayaan negara akan mempengaruhi pula Kekayaan negara-negara tetangga yang ada di sekitar kita Berarti, ekonomi itu sebagai penumpang roda kehidupan Nah, kali ini kita akan menjelaskan keadaan ekonomi negara-negara kita Yang tergabung dalam wadah ASEAN Keadaan ekonomi negara-negara ASEAN Yang pertama adalah Singapura Singapura merupakan negara maju yang ada di ASEAN Perekonomian Singapura sangat tergantung pada jasa perbankan Perdagangan, perhubungan perindustrian, dan pariwisata Industri di Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor Untuk memenuhi kebutuhannya, bahan baku industrinya Singapura mendatangkan dari negara-negara lain Termasuk mendatangkan dari negara Indonesia Yang kedua, Thailand Keadaan ekonomi di negara Thailand Penduduknya sebagian besar adalah bertani Maka hasil pertanian di Thailand itu sangat besar Terutama beras Maka Thailand terkenal dengan lumbung padi Di Asia Tenggara Hutannya lebat Sekter pertambangannya timah dan mangan Industrinya tekstil, semen, bank, barang elektronik Menghasilkan divisa utamanya negara Thailand Berasal dari industri pariwisata Jadi ekonomi negara asean yang Thailand Sebagai lumbung padi Karena hasil pertanyaannya sangat bagus Yang ketiga, Malaysia Negara Malaysia berdekatan dengan negara kita Kegiatan ekonomi utamanya ada di bidang pertanian Pertanian menghasilkan karet, kelapa sawit, kobra, teh, lada, dan padi Pertambangannya yang terbesar adalah Tambang timah Nomor satu di dunia Industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik Kegiatan ekonomi negara-negara asean yang keempat Yaitu Filipina Mata pencahariannya sebagian besar adalah di bidang pertanian Yang lainnya di bidang pertambangan dan industri Kita ketahui bahwa negara Filipina Itu mendapat judukan Home of the Green Revolution Atau rumah revolusi hijau Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian Agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi Dan waktu yang cepat Maka didirikan disana untuk ASEAN Balai Penelitian Padi Internasional IRRI Di kota Los Banos, negara Filipina Barang tambangnya yaitu kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi Negara yang kelima yaitu Brunei Terus Salam Brunei Terus Salam berada di Pulau Kalimantan Berdampingan dengan Malaysia Timur dan Indonesia Terkenal dengan negara pengekspor minyak bumi dan gas alam Barang yang diimpor negara Brunei Terus Salam adalah mesin, mobil, barang elektronik, dan beras dan gula Brunei Terus Salam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya Dengan pendapatan berkapita penduduknya paling tinggi Dan istan yang besar dan megah Yang keenam adalah negara Kambuja Mata pencarian utama penduduk Kambuja adalah di bidang pertanian Kambuja dilalui sungai Mekong dan di sekitar Dano Tonisap Padi termasuk Asia Pertanian Kambuja yang terbesar Disambil tanaman padi, Kambuja juga menghasilkan karet dalam jumlah yang besar Kita lanjutkan negara berikutnya yaitu Laos Mata pencariannya adalah pertanian Laos juga dilalui oleh sungai Mekong Hasil pertanian Laos yaitu padi dan jagung Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah beternak Hasil ternak Laos antara lain sapi, babi, kerbo, dan unggas Negara yang kedelapan adalah Vietnam Vietnam merupakan negara sebagian besar penduduknya bermata pencarian pertanian Hasil utama Vietnam adalah padi Selain padi, jagung, kapas, upi jalar, teh, dan tembako Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban Sedangkan hasil pertambangannya adalah Mas, biji, besi, timah, gambeng, pospat, dan seng Negara yang kesembilan adalah Myanmar Mata pencarian penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian Perkebunan dan pertambangan Hasil utama pertaniannya adalah Di bidang pertanian adalah padi Hasil perkebunannya tebu dan kayu jati Hasil pertambangannya adalah Seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi Negara asian yang terakhir yaitu Indonesia Mata pencarian penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian Perkebunan dan pertambangan Hasil bumi timah, tembaga, minyak, bumi, gas, dan negel Namun itu negara-negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri Seperti Malaysia, tambang, timah yang terbesar Di Filipina didirikan pusat penelitian padi internasional Di kota Los Banos, dan sebagainya Inilah kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN Bahwa kita tahu negara Indonesia Merupakan salah satu pelopor berdirinya ASEAN Dengan deklarasi Bangkok Belajar bersama berbagi ilmu Dengan channel Bambang Surepno Dengan seterhana semoga bermanfaat Kita selalu beramal dalam memberikan tolapul ilmi Tak lupa berikan subscribe, like, dan share-nya Perhatikan gambar ini Bahwa persebaran binatang mempengaruhi keadaan Maka kita wajib menjaga kelestariannya Meskipun Indonesia terdiri beberapa wilayah, suku, agama Namun bangsa Indonesia tetap menjaga keamanan Tetap menjaga ketertiban Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia Memiliki landasan, memiliki dasar negara yang kuat Yaitu dasar negara adalah Pancasila Marilah kita pelajari nilai-nilai Pancasila Dari kelima nilai itu Pengamalan nilai-nilai Pancasila Dari kelima Dari sila-sila itu Sila yang pertama sampai sila kelima Dengan lambang Sila pertama Kedua, tiga, empat, dan lima Lambang sila pertama adalah bintang Sila kedua, rantai Tiga, pohon beringin Empat, kepala banteng Dan yang terakhir, padi dan kapas Ini memiliki nilai-nilai yang sangat luhur Dari sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila Mengapa kita sila keempat? Karena sila satu, dua, tiga sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin Pada subtema satu Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Yang kedua, mengutamakan musyawara untuk mengambil keputusan Musyawara untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawara Dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawara Di dalam musyawara diutamakan kepentingan bersama Atas kepentingan pribadi atau golongan Bahwa sikap yang mencerminkan sila keempat ini Intinya hubungannya dengan musyawara Tidak boleh memaksakan kehendak Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan Beritikat baik untuk menerima hasil musyawara Dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawara Itu sila keempat Contoh pelaksanaan sila keempat Bancasila di sekolah Contohnya Kita bermusyawara memilih ketua kelas Dalam musyawara pasti ada usul-usul Maka kita menghargai pendapat orang lain Meskipun pendapat orang lain itu tidak cocok dengan kita Tidak memaksakan kehendak kepada teman Harus pendapat saya yang harus diterima Tidak boleh seperti itu Mengutamakan kepentingan bersama Yang terakhir mensukseskan kegiatan sekolah Inilah contoh pelaksanaan sila keempat Dari Bancasila Sila kelima Nilai-nilai dari sila kelima Yang mengembangkan perbuatan yang luhur Mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Mengembangkan sikap adil terhadap sesama Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemerasan Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum Suka bekerja keras Menghargai karya orang lain Dan melakukan kegiatan untuk memajukan dan meratakan dalam berkeadilan sosial Contoh pelaksanaan sila kelima Dari pantasila di sekolah Bersikap adil Menghormati hak orang lain Suka bekerja keras Tidak berlagu boros Tidak bergaya hidup mewah Dan suka berhemat Perhatikan gambar ini Seringkali kita melihat binatang ini melata di alam bebas Namun tidak sedikit orang mempergunakan dan menangkapnya untuk hiasan-hiasan di rumahnya Karena ini termasuk binatang langka dilindungi Maka harapannya apabila kita ingin binatang ini berada di rumah kita sebagai hiasan Gunakanlah barang imitasi atau tiruan Nah kali ini akan kita bahas bersama-sama Untuk membuat barang tiruan menirukan benda-benda aslinya Barang tiruan itulah yang kita namakan kerajinan Yaitu kerajinan seni patung Mari anak-anak kita bersama-sama mempelajari karya kerajinan patung Karya kerajinan patung Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume Bervolume itu berarti memiliki isi yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi Yang dapat berupa tanah liat Kayu, batu, logam, dan bahan lainnya Jadi seni patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi Cara membuat patung Yang pertama adalah cara subtraktif Yaitu mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, ataupun dicuil Yang kedua cara aditif Yaitu menambahkan barang-barang atau bahan-bahan yang lain Misalnya mengecor, mencetak, dan seperti itu Sedangkan teknik seni patung Teknik pahat Teknik membucir Teknik las Teknik cor Dan teknik cetak Teknik pahat Yaitu menggunakan alat pahat Palu yang digunakan untuk membenturkan barang ke dalam patungnya Sehingga mengurangi barang itu sendiri Yang kedua Butshir Butshir adalah teknik yang membentuk bahan lunak Dengan mengurangi bahan menggunakan alat butshir Yang menambahkan bahan jika diperlukan Bahan ini biasanya tanah liat Lilin atau modeling clay Teknik las Yaitu membuat karya patung dengan menggabungkan bahan-bahan yang lain Untuk membentuk bentuk yang diinginkan Teknik las itu menempelkan logam Merakit pada logam Yang keempat teknik cor Membuat karya seni dengan cetakan Jadi bahannya itu dibuat adonan dulu Kemudian dituangkan pada cetakan Yang terakhir teknik cetak Seperti teknik cor Cetakan dibuat terlebih dahulu Namun bahan tidak harus dicor Bahan lunak seperti Dapat dicepit menggunakan cetakan bivalve Dan menggunakan dua sisi simetris Seperti kerang Dicepit seperti ini Nah ini teknik-teknik seni patung Langkah-langkah membuat patung Yang pertama mencari ide Membuat apa ya Yang kedua membuat sekeca Ketiga memilih alat dan bahan Yang keempat berkarya patung Terima kasih Untuk video pembelajaran kali ini Bisa kita lanjutkan kembali materi tema 1 Sub tema 3 Yang akan datang Terima kasih telah mengikuti Dengan setianya bersama saya Bambang Syiripno Dengan harapan semoga Belajar bersama berbagai ilmu ini Seterana semoga bermanfaat Dapat menjadi ilmu yang barokah Sebelum kita akhiri Jangan lupa untuk memberikan Subscribe, like, dan share-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih